Hadiah utama dari Squid Game adalah uang. Tapi Nick dan Jenny dapatkan hal yang lain. Mereka mendapat seorang bayi. Jadi semua tantangan ditunda agar hari pertama si bayi bisa jadi spesial. Dan memang seperti itu. Terutama untuk Nick dan Jenny. Karena mereka baru mendapatkan undangan ke Squid Game untuk anak-anak. Anak-anak adalah tantangan tersendiri. Seperti mengganti pop-pop. Jika kau ingin melepasnya, kau harus fokus. Anak-anak butuh banyak perawatan dan perhatian. Jika kau ingin lakukan dengan baik, kau mungkin butuh sedikit bantuan. Anak-anak memang luar biasa. Mereka lebih baik dari orang dewasa. Terutama jika itu mengenai permen. Anak ini benar-benar tiket emas untuk para pemain dewasa. Betapa mudahnya dia menangani permen sarang lebar. Dia menyelesaikan tugas itu. Dan dia mendapatkan uang. Tapi sayangnya, dia harus habiskan semua untuk ke dokter gigi. Itu adalah ide dari frontman mengadakan Squid Game untuk anak-anak. Dan semua itu karena dia ingin memberikan putranya kegiatan. Anak ini membuat para penjaga tetap puas pada. Dan dia sengaja menyebabkan masalah. Para penjaga tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ini sihir? Ditambah mereka harus jelaskan kepada frontman. Anak dari frontman benar-benar pembuat onan. Jenny dan Nick menghabiskan uang hadiah untuk apa? Untuk anak mereka. Anak itu mendapatkan mainan terbaik. Begitu mereka berhenti berdebat tentang harus belikan apa. Mereka tidak bisa ambil keputusan. Lalu bagaimana ini? Mainan mana yang harus dipilih? Beritahu di komentar. Bukan hanya para pemain yang mempunyai anak. Para penjaga juga mempunyai anak. Dan mereka punya tempat penitipan khusus untuk anaknya. Penjaga yang mengawasi mereka mengalami waktu yang buruk. Mengasuh semua bayi ini sekaligus merupakan tantangan yang sangat besar. Setidaknya dia bisa istirahat saat para bayi tidur siang. Anak-anak bisa sangat melelahkan. Dan menidurkan mereka adalah hal yang sangat mustahil. Bagaimana kau bisa jelaskan bahwa tidur itu baik untukmu? Para orang tua butuh bantuan. Tapi menurunkan mereka adalah perjuangan. Apa yang terjadi kalau ada yang membangunkan mereka? Para orang tua sebaiknya waspada. Meskipun anak-anak agak merepotkan, mereka banyak membantu para pemain juga. Terutama soal hal mengintik. Mencari tahu apa tugas selanjutnya itu lebih mudah sekarang. Karena anak-anak bisa memasuki tempat yang orang dewasa tidak bisa. Seperti ventilasi. Anak itu membantu orang tuanya dengan memberitahu mereka apa babak selanjutnya. Berdasarkan laporan agen bayi, Jenny dan Nick sebaiknya bersiap-siap untuk ibu. Iya, dia belum mengetahui banyak kata. Tarik tambang adalah permainan sempurna untuk orang dewasa. Tapi harapan tidak sejalan dengan kenyataan. Anak ini benar-benar kuat. Jika ingin menang, maka harus curang. Mereka bisa gunakan popi. Tapi itu tidak berhasil. Bukan hanya anak itu yang memegang tali. Sebagian suka bermain dengan anak-anak. Tapi itu pekerjaan yang serius. Bukankah anak itu tadi di sini? Sekarang dia hilang. Saat bermain ciluk, mbak, kau tidak ingin membuka mata dan melihat anak itu sudah hilang. Kau mungkin akan mencari anak itu kemana-mana. Penjaga yang lebih berpengalaman hanya menyarankan menyelesaikan permainan. Ini dia bayinya. Jangan coba-coba lagi. Atau kau mungkin akan berakhir dengan lebih banyak bayi lagi. Sejak bayi ditambahkan ke dalam Squid Game, maka setiap orang harus lebih berhati-hati. Suara keras apapun mungkin membangunkan si bayi. Dan jangan lupa perhatikan kemana kau pergi jika ada mainan di lantai. Menginjak mainan akan mengerikan. Seberapa keras kau mencobanya, kau tidak akan pernah bisa membungkamnya dengan sempurna. Bahkan si Prone Man mengalami kesulitan. Meskipun dia punya semua penjaga untuk membantu, tetap tidak bisa. Hanya anak-anak yang bisa mengatasinya. Jadi Prone Man perlu mendapatkan bantuan dari putra sulungnya. Putranya tahu yang harus dilakukan. Dan ayahnya selalu membayarnya untuk waktunya. Squid Game sangat penuh dengan kejutan. Akhir-akhir ini mereka berhubungan dengan anak-anak. Para pemain senang, tapi para penjaga punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ini adalah ledakan bayi. Bahkan para penjaga punya anak. Ketika tumbuh anak-anak susah diatur. Beberapa bahkan lebih susah. Putra si Prone Man selalu menjadi orang iseng. Tapi dia baru saja tertangkap basah. Dan terima kasih pada Nick. Dia akan rasakan obatnya sendiri. Akhirnya beberapa disiplin di sekitar sini. Kau ini anak siapa? Belum lama dia tampak seperti penjaga. Tapi sekarang dia seorang pemain. Seseorang butuh penggantian popong. Sejak anak-anak masuk ke dalam permainan, banyak tantangan yang harus diubah. Seperti jembatan kaca. Para orang tua tidak suka dengan dinginnya lantai. Jadi mereka mengubahnya. Mereka mengumpulkan uang untuk menambah penutup lantai khusus untuk anak-anak. Kugin licin yang lembut sempurna untuk dimainkan. Semoga mereka suka. Nick menemukan susu untuk bayinya. Tapi botol yang ada di dalamnya bukan yang terbaik untuk memberi makan. Dia harus lakukan sesuatu. Dia meminta bantuan penjaga. Dan bukannya bermain bersama. Dia baru mulai memperbaiki botol. Beberapa saat kemudian, botolnya sudah siap. Tapi sekarang Nick dalam masalah. Dia merusak permainnya. Dan sekarang dia akan dihukum. Ketika seorang anak dimanja, itu tidak mungkin untuk beralasan dengan mereka. Orang dewasa hanya perlu bersabar. Dan juga pengertian. Bagaimanapun ini anak-anak. Penjaga tahu semua tentang itu. Karena dia mempunyai banyak anak. Dan itu bisa sangat tidak terkendali. Tidak ada yang suka berurusan dengan pokok kotor. Nick dan Jenny tidak mau. Jadi mereka tidak segan untuk meminta bantuan. Mungkin sulit untuk membesarkan anak. Tapi tim Squid Game belajar sangat banyak. Termasuk kesabaran. Dan berinteraksi dengan anak-anak. Anak-anak bukanlah beban. Mereka itu harta karun. Nick tidak sedih. Dia ada di sini. Dia bisa dapat teman baru. Atau musuh. Dia tidak punya tempat tidur nyaman. Kecuali selembar karton ini. Memang itu bukanlah tempat untuk tidur yang nyaman. Apalagi jika pikirkan siapa orang tuanya. Alice tidak bisa membiarkan putranya merasa tidak nyaman. Jadi dia menyuruh pegawai membuatkan tempat tidur untuknya. Kata-kata bos adalah perintah. Jadi Nick dapat tempat tidur yang nyaman. Lagi pula ini ulang tahunnya. Dan untuk memastikan dia tidur nyenyak, ibunya harus mengirimkan kue kering kesukaan dan susu hangat. Hati-hati dengan kuenya. Penjaga bertopeng memberikan reaksi mencurigakan. Nick merasa sangat senang. Dia tidak tahu kenapa orang takut dengan game ini. Ini kan menyenangkan. Kostum yang keren dan permainan seru. Bermain bersama teman atau memakai kostum. Ibu investasikan banyak uang untuk permainan ini. Nick adalah nyawa dalam grup. Dia memberikan semangat. Tapi juga membuat mereka kesal. Permainan jadi semakin sulit saat Nick menjadi boneka. Melewati tantangan ini mustahil dilakukan jika Nick merasa mual. Meskipun ibunya melakukan pekerjaan benar, ada beberapa aspek yang tidak sempurna. Persatuan penjaga cukup ajukan permintaan agar toilet lebih mudah diakses. Semua bentuk memang sulit untuk dipahami. Nick tidak peduli kalau dia ikut dalam permainan. Dia bisa menghibur diri dengan menjahili penjaga. Mereka terlihat sangat serius. Bagaimana menyemangatinya? Menggunakan boot ini. Permainan menjadi lebih seru itu berkat Nick. Tidak hanya bagi pemain, tapi juga para star. Tapi jangan pernah lupakan kalau Nick juga harus bermain game ini. Tapi dia harus melawan siapa? Ibu tidak mau putranya bersedih. Jadi, dia harus temukan seseorang untuk bertukar dengan Nick. Nick sangat senang bisa bermain. Dia bermain bagus. Lawannya bahkan mengira kalau Nick sedang menggodanya. Tapi Nick hanya mengalihkan perhatian Ivy agar bisa mengambil kelerengnya. Dan dia mengira Nick menyukainya. Nick punya sudut pandang yang sangat unik. Saat tarik tambang, dia malah mengganti peraturannya. Tambang tidak kasat mata akan jauh lebih baik. Meskipun pemain lain tidak suka idenya, mereka tidak bisa berdebat dengan putra pemilik perusahaan. Mereka tidak punya kesempatan. Nick sangat unggul dalam permainan tarik tambang. Dia juga menarikan tarian kemenangan. Tapi semakin dilihat, kalian juga ingin menari bersamanya. Hari berikutnya, Nick bangun tidur sebagai pemain terbaik. Semua ingin masuk ke dalam timnya. Mungkin karena dia pandai bermain, atau mungkin karena ibunya adalah bos permainan ini. Nick sedang melatih timnya. Dia lakukan dengan baik sampai ibunya merasa tersentuh. Dan tidak hanya ibunya, bahkan para penjaga. Olahraga tidak berguna jika kau lemah. Jadi, kita istirahat makan siang. Tidak ada pilihan lain. Dan Nick sedikit kecewa. Sudah pasti ibunya tahu hal itu. Dia ingin pastikan putranya makan dengan benar. Makanya dia masak setiap hari. Semua tahu kalau Nick dapat perlakuan khusus. Ivy dan Jenny tidak kecewa. Karena mereka tahu cara mendapatkan yang Nick dapatkan. Cukup mengejeknya. Setiap pemain hanya dapat satu kali kesempatan. Kejualin Nick. Semua harus mengeluarkan bentuk di kue mereka. Saat yang lain berjuang, Nick mematahkan kue keringnya. Harusnya dia tereliminasi. Pemain lainnya terkejut saat petugas menyeretnya. Tapi tidak tereliminasi. Itu karena ibunya rindu. Dia senang bertemu putranya. Agar Nick tidak kecewa, dia memberikan kesempatan dengan mengganti nomornya. Dia tidak boleh kalah. Tidak ada lagi yang terkejut. Nick sangat menyukai permen dan dia mencoba menyelinap ke dapur beberapa detik. Dia harus menemukan jalan untuk berteman dengan koki-nya. Tapi sebaliknya, Nick hampir menghancurkan dapur ini. Dia memang tidak membuat permen besar. Tapi penjaga yang malang harus membersihkan semua. Tidak semua pemain menyukai suguhan Nick. Semua gula ini membuat Ivy muang. Waktunya tidur. Tapi Nick tidak bisa tidur. Dia takut gelap. Semua harus mencari tahu apa yang terjadi. Pemain lain tidak bisa tidur dengan lampu menyala. Jadi ibu Nick datang dengan kompromi. Nick mendapatkan lampu malam pribadi. Terbuat dari bola berisi hadiah uang. Sekarang Nick sedang tidur dengan sangat nyanyap. Tapi Jenny sebaliknya. Aku berkencan dengan boneka dari Squid Game. Lihatlah di Trum Trum Trik.